Assalamualaikum, kembali bersama The Popals Kitchen Hari ini mau masak lobak yang super enak Lobaknya aman ya, dijamin gak akan pahit dan gak bikin gatal Karena kan di video sebelumnya udah di-share cara ngolah lobak sebelum dimasak Supaya gak pahit dan gatal Nah jadi sekarang kita lanjutin ya memproses lobak yang udah direbus ini Jadi masakan yang paling istimewa di dapur The Popals Selain lobak, disini udah siap daging sapi lengkap dengan bumbu-bumbunya Karena hari ini kita mau masak yang istimewa yaitu lobak susu daging sapi Langkah pertama, tumiskan bau merah dan bawang putih Jadi untuk membuat lobak susu daging sapi ini, bumbunya cuma diiris-iris aja ya mams Gak bikin repot lho Ini minyak tumisannya agak sedikit lebih banyak Karena nanti mau langsung dipakai buat goreng daging sapinya Rasa daging sapinya ini lebih gurih kalau digoreng dulu ya Pokoknya wanginya beda daripada langsung diairi Nah sekarang masukkan daging sapinya Dan biarkan digoreng dulu sampai setengah kering Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau udah setengah kering kayak gini Selanjutnya tuangkan susu UHT Itu sekitar 400 ml ya Dan biarkan dagingnya terendam susu Menyusul nih, masukkan wumbu-wumbu lainnya juga ya Seperti daun salam, serai, jahe lengkuas dan kecap inggris juga kaldu sapi bubuk Gak perlu dikasih gula ya, nanti jadi enak Karena rasa susunya sangat mendominasi Jadi udah gak perlu lagi gula Untuk menambah sedikit rasa pedas Bisa ditambah irisan cabai ya Karena kuah susunya ini mulai menyusut The Poples tambahkan air putih ya mams Ini untuk memasak dagingnya supaya empuk Sebelum nanti ditambahkan lombak Air putihnya cukup satu gelas aja Oh iya mams, kalau bikin masakan kayak gini Jangan ditinggal-tinggal ya Karena susunya suka meluap Mengatasinya bisa dengan wajan yang lebih tinggi cekungannya Atau sering dibuka aja tutupnya Dan diaduk supaya susunya turun kembali Nah ini untuk menghindari Dram masalah gigit pada waktu makan Sebaiknya buang jahe lengkuas Daun salam dan serai Dibuangnya kalau semua bumbu ini Udah meresap pada masakan ya mams Nah kalau semua bumbu yang besar-besar tadi Udah bersih Sekarang kita masukkan lobaknya Untuk penetral rasa Saya masukkan juga ya Irisan tomat merah pada masakan kita Ini tomatnya dari satu buah Kalau udah dipastikan Dagingnya empuk Kita angkat ya mams Dari mana tau dagingnya empuk Pertama lihat aja kuahnya Kalau udah surut itu Pertanda dagingnya udah empuk Kalau mau lebih yakin lagi Bisa dicek langsung dagingnya ya Bisa dicek udah empuk atau belum Tapi dengan masak seperti ini Insya Allah dagingnya benar-benar empuk Enak pokoknya mams Sekarang mari kita tuang ke dalam piring saji Nah mams Itu dia olahan lobak yang super enak Ala The Puffles Kitchen Untuk olahan lobak menjadi masakan lainnya Yang berbeda nanti menyusul ya Tungguin aja postingan-postingan resep Dari The Puffles Kitchen berikutnya Sampai jumpa Selamat mencoba di rumah masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax